Waspada, jangan-jangan ingin dunia mencelakakanku, jangan-jangan ingin dunia membawaku kepada lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bila mana kita dapat ni'mat dunia gembira lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Keadaan yang disebutkan pengarang tadi ada tiga keadaan. Yang pertama keadaan lapangnya hati. Keadaan di mana hati ini lapang. Hati kita ini gembira. Hati kita ini berbunga-bunga. Yang kedua, keadaan di mana hati kita ini rasa sempit. Di mana hati kita ini rasa sedih. Di mana hati kita rasa sumpah. Nah dua keadaan ini untuk orang-orang salikin dan orang-orang yang pemula daripada kaum arifin. Sedangkan keadaan yang ketiga disebut keadaan i'tilal, keadaan yang normal. Tidak ada sedih, tidak ada gembira, tidak ada berbunga, tidak ada sumpah. Itu untuk orang-orang yang dipuncak kaum arifin. Lapangnya hati, berbunga-bunganya hati, ada kalanya dengan sebab. Ada kalanya tanpa sebab. Kadang-kadang hati kita ini senang, lapang. Ada sebabnya. Kadang-kadang hati kita bisa juga lapang, hati kita rasa senang, padahal ada apa-apa sebabnya. Kadang kita ketahui sebabnya apa, ada tahu juga, cuma hati kan apa asa senang, asa berbunga-bunga. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi. Amma asbabuhu salasah, adapun sebabnya itu lapang hati, sebab-sebabnya berbunga-bunga hati, ada tiga. Kita pada hari ini, misalnya, mampu melaksanakan suatu ibadah yang berat. Maka selesai kita melaksanakan itu, tentu hati kita senang. Contohnya, orang yang puasa. Mepuasa, menahan lapar, haus. Begitu tiba waktu buka puasa, tentu hati kita senang. Hati kita lapang. Nah itu, kelapangan hati itu sebabnya kita selesai melaksanakan taat. Orang berikhram. Sekian hari menjalani ikhram, tidak boleh memakai pakaian yang mengurung badan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Begitu sudah tahalul, tentu hati kita berbunga-bunga. Tentu hati kita senang. Nah ini namanya, kesenangan hati itu disebabkan selesainya berbuat kataatan. Rasulullah SAW bersabda, Orang yang gembira hatinya, karena perbuatan taatnya, dan risau hatinya karena perbuatan dosanya, maka itulah orang yang beriman. Orang beriman itu pasti lapang, senang hati, sesudah melakukan taat. Orang yang beriman selalu susah, gelisah, takut, sesudah melakukan dosa. Itu tanda orang yang beriman. Nah jadi pertama, sebabnya lapang hati, sebabnya berbunga-bunga hati, adalah tambahan taat kepada Allah SWT. Apabila datang kepada engkau kegembiraan dari ini sebab tuntung melaksanakan taat, kita gembira. Nah selesai melaksanakan ibadah yang berat, kita gembira. Nah sifat kehambaan yang ada pada diri kita, menuntut kita pada waktu gembira, sebab bertambahnya taat tadi, menuntutlah kehambaan itu, bahwa engkau lihat itu anugerah taufik, pertolongan dari Allah SWT. Jadi mesti macam itu. Kalau kita selesai berbuat taat, selesai berbuat ibadah, kita gembira hati, maka kita saksikan pertolongan Allah kepada kita. Kita saksikanlah taufik Allah kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah itu. Nah kenapa sebabnya kita disuruh memandang anugerah Allah, taufik Allah, agar tidak timbul ujuk di dalam diri kita. Agar tidak timbul keakuan di dalam diri kita. Jadi itu namanya adalah adab orang yang waktu gembira hatinya karena bertambah taat ibadah tadi. Ingatlah ni'mat taufik hidayah dari Allah. Auziyadatunpid dunia atau bertambah pada dunia. Bertambah pada dunia. Kita melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis, atau apa, lalu kita dapat keuntungan dunia. Timbullah kegembiraan hati. Timbullah kesenangan hati kita. Karena bertambah dunia. Nah ini namanya kegembiraan hati disebabkan bertambahnya ni'mat dunia. Nah apabila kita mengalami yang demikian, kita banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi, sehingga kita gembira, sehingga kita berbunga-bunga. Pala'ubudiyyah taktadi makasipat kehambaan kita ini menuntut antaskurallah bahwa engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dapat duit banyak, dapat keuntungan ini banyak, hati gembira. Nah di waktu kita gembira hati itu, kehambaan kita ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah. Kayak apa cara bersyukurnya itu? Bisar fiha ila ta'atillah dengan menggunakan pertambahan dunia itu untuk ibadah ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita dapat keuntungan dunia, hati kita berbunga-bunga, hati kita gembira, kita syukur kepada Allah. Dan sudah ada rancangan niat. Ini keuntungan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Semua untuk kepentingan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu adabnya orang yang gembira hati, lapang hati karena keuntungan duniawi. Wa tahdara amma batana minna fatiha wa gawwa iliha dan waspada dari sesuatu yang tersembunyi dari penyakit-penyakit dunia dan tipu daya dunia. Nah jadi orang yang gembira tadi, karena pertambahan dunia, ada tiga tugasnya, adabnya, sesuai dengan kehambaannya. Pertama, bersyukur kepada Allah menggunakan pertambahan niat dunia itu untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hati-hati, waspada. Jangan-jangan ingin dunia mencelakakanku. Jangan-jangan ingin dunia membawaku kepada lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bila mana kita dapat niat dunia gembira lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Terima kasih telah menonton, subscribe, like, and share. Terima kasih telah menonton, subscribe, like, and share.